Pemkot Balikpapan masih melaksanakan kebijakan PPKM level 2 hingga 2 minggu ke depan sesuai keputusan dari Kugus Tugas COVID-19 Nasional yang diumumkan pada Senin malam. Balikota Balikpapan Rahmat Mas'ud meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan meminta pengelola serta manajemen tempat tiburan membatasi jumlah pengunjung hingga 50%. Pasalnya saat ini dua kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir justru naik ke level 3. Kita tetap berada di level 2, kita berusaha untuk menurunkan terus ya tentunya minta kerjasama kepada seluruh warga kota Balikpapan. Kita gak boleh lalai karena ada beberapa daerah yang lalai termasuk pasir dan PPU, itu kalau gak salah ke level 3. Nah, artinya kita jangan sampai sudah level 2 kita naik ke level 3, kalau perlu kita turunkan. Ya, tentunya ini diperlukan kerjasama semua pihak termasuk juga teman-teman wartawan nih. Kita prokes, tetap kita saling mengingatkan dan insya Allah pandemi ini bisa kita atasi bersama. Saat ini Pemkot terus berupaya mengejar capaian vaksinasi agar target PPKM level 1 yang mengharuskan vaksin di atas 70% bisa tercapai. Isikan Ramir Dahlan Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur